Intro Pemilih berdaulat, negara kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua Malam ini Komisi Pemilihan Umum mempersembahkan debat kedua calon presiden pemilu 2019 Para calon presiden akan saling bertanya, menjawab, dan saling menanggapi seputar masalah infrastruktur, energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menjadi tema debat malam hari ini KPU berharap rangkaian debat malam ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi para pemilih Untuk menentukan pilihannya pada tanggal 17 April 2019 Selamat menyaksikan debat kedua calon presiden pemilu 2019 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dan hadirin sekalian Kita sambut dan ucapkan selamat datang Untuk calon presiden nomor urut 01 Dan calon presiden nomor urut 02 Pemilihan parti Jokowi! 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 Misi dan program kerja. Betul Anissa dan sebelumnya KPU telah mengundi pada tanggal 25 Januari 2019 di kantor KPU dan siapa yang akan terlebih dahulu menyampaikan visi misinya dan hasilnya menetapkan bahwa penyampaian visi misi akan diawali oleh calon presiden nomor urut 02. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Prabowo Subianto menyampaikan visi misinya waktunya 3 menit saat Bapak berbicara. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekatu. Assalamualaikum. Saudara-saudara sekalian, sahabatku dimanapun kau berada, majlis yang terhormat, saudara insinyur Joko Widodo yang saya hormati. Malam hari ini kita berkumpul untuk membahas masalah-masalah yang sangat penting dalam kehidupan bangsa, yaitu infrastruktur, pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Ini bisa dikatakan inti masalah daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami punya visi bahwa justru di bidang-bidang inilah untuk menjadi negara berhasil, kita harus sungguh-sungguh membangun suatu kemandirian. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, agar kita bisa survive sebagai suatu bangsa. PBB sekarang mengatakan bahwa inilah tiga masalah yang utama tolok ukur keberhasilan suatu negara. Suatu negara dikatakan bisa berhasil kalau bisa memenuhi pangan untuk rakyatnya, energi untuk rakyatnya, dan air tanpa impor. Kami kalau berkuasa nanti insya Allah dapat mandat dari rakyat, kami akan menjamin pangan tersedia dalam harga terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan kami akan menjamin bahwa produsen, petani, peternak, petambak, nelayan harus mendapat imbalan penghasilan yang memadai. Itu komitmen kami. Kami juga akan segera turunkan harga listrik, harga makanan-makanan pokok, dan kami akan menyiapkan pupuk dalam keadaan, dalam jumlah berapa yang dibutuhkan, kami akan siapkan sampai ke petani. Ini komitmen kami, kami yakin Indonesia bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan mengamankan semua sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia. Kita akan menjaga pundi-pundi bangsa Indonesia supaya kekayaan kita tidak mengalir ke luar negeri. Masalah pokok bangsa kita adalah bahwa kekayaan kita tidak tinggal di republik kita. Ini bukan salah siapapun, ini salah kita semua sebagai bangsa. Karena itu, saya mengajak, marilah kita bersama-sama mencari pemecahan masalah. Saya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Joko Widodo di bidang infrastruktur, beliau telah bekerja keras. Namun, namanya demokrasi, saya menawarkan suatu strategi yang akan lebih cepat membawa kemakmuran dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Ya baik, baik. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Capres nomor 01, Bapak Insinyur Joko Widodo untuk menyampaikan visi-misinya. Waktu 3 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ketua KPU, beserta komisioner, Ketua Bawaslu, beserta komisioner, yang saya hormati, sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto. Seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Visi kami adalah Indonesia Maju di bidang energi. Kedepan kita ingin sebanyak-banyaknya mengurangi pemakaian energi fosil, sehingga pemakaian biodiesel, pemakaian green fuel akan kita kerjakan. Sudah kita mulai dengan melakukan produksi B20. Ini akan kita teruskan sampai ke B100, sehingga ketergantungan kita pada energi fosil akan semakin dikurangi dari tahun ke tahun. Kemudian juga yang berkaitan dengan bidang infrastruktur. Kita tahu dalam tiga tahun ini telah kita gelontorkan Rp187 triliun dana desa, ke desa-desa. Apa yang kita dapatkan dari dana ini? Telah dibangun Rp191.000 km jalan di desa. Ini jalan produksi yang sangat bermanfaat bagi para petani. Dan juga Rp58.000 unit irigasi yang telah kita bangun dari dana desa. Yang ketiga di bidang pangan. Kita ingin ketersediaan pangan, stok pangan, stabilitas harga harus terus kita jaga. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para petani jatuh. Kita ingat di 2014 kita masih impor 3,5 juta ton jagung. Tahun 2018 kita hanya impor 180 ribu ton jagung. Artinya ada produksi 3,3 juta ton yang telah dilakukan oleh petani ini sebuah lompatan besar. Di bidang lingkuan hidup, kita ingin kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi. Dan ini sudah bisa kita atasi. Dalam 3 tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan hutan, kebakaran lahan gambut. Dan itu adalah kerja keras kita semuanya. Dan kita juga ingin mengurangi sampah plastik di sungai maupun di laut. Saya kira itu dedikasi yang ingin kita berikan kepada bangsa ini untuk Indonesia maju. Sudah habis Bapak. Terima kasih Bapak Joko Widoko. Dan kita berikan apresiasi kepada para non-testingen. Silahkan. Harap tenang, harap tenang. Cukup, kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Dan kita sudah dengarkan bersama-sama bagaimana penyampaian visi, misi, dan juga program kerja masing-masing capres di malam ini. Namun tidak cukup tentunya. Segment selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama dan juga mengupas dan menguji pemahaman. Visi-misi yang telah disampaikan melalui pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Dan debat pada malam hari ini berlangsung tanpa kisi-kisi soal bagi para calon presiden. Tim panelis telah menyiapkan sejumlah pertanyaan dan menjaga kerahasiaannya. Untuk memastikan debat ini berlangsung secara adil. Tiga pertanyaan yang mewakili tema akan kami undi di hadapan Anda. Dan sebelum pengundian dilakukan, terlebih dahulu kami perkenalkan tim panelis untuk debat malam ini. Profesor Sudarto PHD, MAS, PXD, dosen manajemen lingkungan Universitas Diponegoro. Duru Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Ahmad Agus Setiawan, STMSC, PXD, Ahli Sistem dan Perencanaan Energi Terbarukan, Universitas Gajah Mada. Dr. Arief Satria, Rektor Institut Pertanian Bogor. Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria. Profesor Dr. Insinyur Irwandi Arief, DEA MSC, Ahli Pertambangan Institut Teknologi Bandung. Profesor Insinyur Joni Hermana, MSCES, PXD, Rektor Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Baik, selanjutnya kita akan langsung mengundi untuk pertanyaan pendalaman visi misi. Kami persilahkan capres nomor root 01 dan capres nomor root 02 untuk maju ke tengah. Kita akan mengundi bersama-sama kelima tema yang akan dibahas pada malam hari ini Bapak-Bapak. Dan masing-masing calon presiden akan mengambil satu tabung yang berisi pertanyaan panelis dengan tema infrastruktur, energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kita akan mengundi terlebih dahulu dengan tema infrastruktur. Baik, Bapak-Bapak dimohon secara bersama-sama mengambil tabung yang berada di dalam fishbowl. Silakan, kami persilahkan. Silakan Bapak. Bersama-sama. Baik, silakan ditunjukkan ke arah kamera agar pemirsa di rumah bisa mengetahui dan juga hadirin sekalian bisa mengetahui. Baik, silakan disimpan di huruf A Bapak-Bapak. Selanjutnya kita akan mengundi pertanyaan tema energi dan pangan. Baik, disini ada dua tempat masing-masing calon presiden harus mengambil dari fishbowl yang berbeda. Kali ini kami persilahkan dari Capres 01 terlebih dahulu untuk mengambil karena pada visi-misi Capres 02 yang memulai duluan. Baik, tidak boleh mengambil dari fishbowl yang sama, ada dua fishbowl karena kita harapkan tema sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sorry, energi dan pangan terbahas dua-duanya. Baik, selanjutnya. Baik, kita boleh tunjukkan ke pemirsa di rumah dan juga hadirin. Silakan diletakkan di huruf B Bapak-Bapak. Baik, selanjutnya kita akan mengundi tema sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sama seperti sebelumnya ada dua fishbowl disini. Kami tidak mengetahui mana yang berisi tema sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kedua tema akan dibahas karena kami harap pada malam hari ini semua akan terjawab secara gamblang. Kita terlebih dahulu kepada Pak Prabowo Capres 02 untuk mengambil. Selanjutnya, Pak Jokowi Dodo silakan untuk mengambil. Silakan ditunjukkan ke hadirin dan pemirsa di rumah. Baik, silakan diletakkan di huruf C. Kemudian kita akan mengundi tabung yang ini berisi video yang akan menjadi bahan pertanyaan panelis dalam debat eksploratif. Silakan bersama-sama Bapak untuk mengambilnya. Silakan. Baik, silakan. Bapak-Bapak ditunjukkan ke arah kamera dan hadirin pada malam hari ini. Baik, silakan taruh di huruf D. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Mulai kembali ke tempatnya masing-masing. Ya baik, Anissa langsung saya terima kedua bagi. Pertama saya terima dari Capres nomor urut 01. Sekali lagi akan saya tunjukkan bahwa ini sesuai urutannya dengan urutan tema malam ini. Saya akan taruh sebelah sini, kemudian berikutnya dari Capres nomor urut 02. Saya perlihatkan semua sesuai dengan urutan tema yang akan dibahas malam ini. Baik, dan pemirsa dan juga para hadirin, bagaimana para calon presiden menjawab pertanyaan-pertanyaan telah disusun oleh tim panelis malam ini. Tetaplah di debat kedua calon presiden 2019. Terima kasih.